Intro Diamanahkan menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pada mutasi tahap pertama pada 30 Desember yang lalu oleh Wali Kota Bontang Yulia Tinur yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bontang akan melakukan pembenahan internal Terlebih dalam disduk capil ini selain adanya pergantian Kepala Dinas beberapa kepala bidang dan seksi juga terjadi pergeseran seperti bidang pelayanan dan pencatatan sipil, kasih kelahiran dan kematian, kasih perencanaan dan keuangan serta kasih pengelolaan data Itu bidang dan kasih yang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu ada yang datang dan ada yang keluar maksudnya ada yang mutasi, yang mutasi itu bidang pelayanan dan pencatatan sipil kemudian juga ada tiga kasih, kasih kelahiran dan kematian, kasih perencanaan dan keuangan dan pengelolaan data Mungkin dengan ada perubahan dan perpindahan, mungkin kepada rekan-rekan bidang dan kasih yang baru masuk tentunya kita bersama-sama untuk mempelajari dan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada untuk lebih baik lagi atau untuk lebih meningkatkan yang sudah ada Kemudian juga kita dengan adanya, karena adanya peraturan dan aturan yang mengatur tentunya kita harus mempelajari juga itu opsi yang berkenaan langsung dengan bidang dan kasih yang bersama-sama Yulia Tinur menambahkan kepada masyarakat Bontang yang hingga saat ini belum mengurus administrasi kependudukan dihimbau agar segera mungkin mengurus administrasi kependudukan tersebut dan diharapkan dalam melakukan pengurusan sebaiknya dilakukan sendiri tanpa perantara Jadi mas kami, kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat yang belum mengurus administrasi kependudukan untuk bisa mengurus langsung tanpa perantara karena kami juga untuk menghindari kalau ada yang menyesamakan kantor Bustuk Caktil asas penama perintahan kebiayaan sementara untuk pengurusan administrasi kependudukan itu tidak ada pengurutan gratis Jadi kami juga mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk segera memproses administrasi kependudukan yang belum mengurus administrasi kependudukan Faisal, PKTV, Mewartakan